selanjutnya kita ke soal nomor 24 nah disini soalnya ialah diketahui fungsi fx kurang 2 sama dengan x kuadrat kurang 7x tambah 14 dan fungsi gx per 3 sama dengan 2x kurang 3 fungsi komposisi g komposisi fx adalah oke berarti disini kita disuruh untuk mencari fungsi komposisi dari g komposisi fx gitu ya nah dimana di soal sebelumnya yaitu di soal nomor 23 aku udah jelaskan bahwasannya fungsi g komposisi fx itu sama aja dengan g fx gitu ya nah artinya disini unsur-unsur yang ada di dalam fungsi gx gitu jadinya ya kenapa? karena ini itu fungsi g komposisi fx berarti unsur-unsur yang ada di dalam fungsi ini yaitu g komposisi f itu adalah x jadi kalau misalkan di dalamnya x berarti disini harus gx dan fx gitu ya gitu nah makanya disini kan di dalamnya itu kan fx gitu kan nah berarti unsur-unsur yang ada disini yaitu variable x kita ganti dengan variable yang ada di fx disini gitu nah cuman masalahnya kalau kita lihat disini ini tuh gx per 3 sama dengan 2x kurang 3 nah berarti disini bukan x gitu ya tapi x per 3 nah karena ini tuh bukan x berarti kita harus menggantinya dengan x gitu ya oke disini aku coba tulis ulang dulu gx per 3 sama dengan 2x kurang 3 nah disini untuk mengganti ini jadi x sebetulnya ada 2 cara gitu ya nah disini kita gunakan cara yang pertama yalah kita akan menginversekan yang ada di dalam fungsinya berarti inverse di dalam fungsinya yaitu fungsi g nya jadi kalau misalkan kita inversekan kita coba misalkan ini itu adalah sesuatu katakanlah kita misalkan a jadi a sama dengan x per 3 jadi dari sini kita akan mencari x nya supaya gx per 3 ini berubah menjadi gx jadinya kita ganti jadinya x ini sama dengan kita kali silang jadi 3a nah berarti karena x ini sama dengan 3a maka unsur-unsur yang ada disini atau variable yang ada disini yaitu x kita ganti dengan 3a nah jadinya ini gx per 3 berubah menjadi gx jadinya kita dapatkan gx itu sama dengan 2 kali x nya 3a kurang 3 nah jadinya gx sama dengan 2 kali 3a itu 6a kurang 3 nah kalau kita lihat disini ini tuh x terus disini a nah sebetulnya karena disini kita mau inversekan gitu kan nah a nya ini kita harus ganti x supaya sesuai dengan yang ini gitu ya jadi a ini itu sebetulnya variable x jadinya kalau kita ganti gx nya sama dengan 6x kurang 3 gitu nah ini gx nya nah ini tadi cara pertama gitu ya nah sekarang kita buat cara kedua nah cara kedua ini kita tetap aja gitu ya kita coba misalkan a ini adalah x per 3 jadinya untuk membuat ini jadi x per 3 kita akan membuat variable dari x ini menjadi x per 3 nah jadi gini maksudnya gx per 3 tadi gitu ya sama aja dengan 2x kurang 3 gitu nah sekarang kita akan membuat disini unsur-unsurnya itu jadi x per 3 nah cara yang gimana nah kalau kita perhatikan disini disini ada 2x nah berarti x ini kita harus buat jadi x per 3 caranya gimana caranya gini kita coba kalikan 2x ini dengan 3 per 3 gitu ya karena 3 per 3 itu 1 nah terus dikurang yang ini kita anggap tetap aja jadinya 3 gitu nah jadinya dari sini kita coba kalikan yang ini eh sorry ini harus bagi gitu ya kita bagikan yang ini terus kita kalikan yang ini jadinya 2 kali 3 itu 6 terus kali x per 3 nah gitu terus dikurang 3 nah inilah gx per 3 nah terus tadi x per 3 itu kan tadi a gitu ya nah jadinya kita tulis aja x per 3 nya kita ganti a jadi ga sama dengan 6a kurang 3 nah karena ini a dan terus kita butuhkan x tadi gitu ya jadinya kita coba ganti a nya jadi x kan bisa gitu ya nah berarti gx nya berarti sama dengan 6x kurang 3 nah kalau kita bandingkan ini dengan yang ini itu sama gitu ya jadi kalian bisa gunakan cara 1 atau cara 2 gitu nah kita udah dapatkan gx nya sama dengan 6x kurang 3 nah sekarang kita perhatikan disini itu fx terus disini fx kurang 2 nah berarti kita akan membuat ini itu jadi fx gitu ya jadi fx kurang 2 ini kita coba hapus yang ini fx kurang 2 sama dengan x kuadrat kurang 7x tambah 14 nah dari sini kita gunakan cara 1 aja gitu ya dimana dimana kalau cara 1 kita akan menginversekannya yang ini dimana kita coba misalkan a sama dengan x kurang 2 nah berarti supaya ini jadi x berarti kita akan mencari x disini dimana x nya sama dengan ini pindah ruas ke kiri jadinya tambah 2 jadi a tambah 2 oke disini aku coba hapus nah berarti kalau kita ganti ini fx kurang 2 jadi x berarti unsur-unsur yang ada di dalam variabel fx kurang 2 ini yaitu yang ini kita ganti dengan a tambah 2 jadinya fx sama dengan x kuadrat berarti a tambah 2 kuadrat terus dikurang 7 kali a tambah 2 terus ditambah 14 nah disini kalau kita kalikan a tambah 2 kuadrat berarti kan sama aja dengan a tambah 2 kali a tambah 2 dimana ini kita pecah nah kalau kita pecah jadinya ini a terus ini tambah 2 karena udah dipecah maka kita langsung kalikan dengan a tambah 2 jadinya a kali a tambah 2 tambah 2 kali a tambah 2 nah jadinya kalau kita kalikan kita gunakan sifat distributif jadi kita kalikan satu-satu a kali a berarti a kuadrat terus ini tambah 2 berarti kita anggap positif 2 dikalikan a jadinya positif 2a terus yang ini tambah 2 berarti kita anggap positif 2 dikalikan a jadi positif 2a terus yang ini berarti kita anggap positif 2 dikalikan positif 2 jadi positif 4 oke berarti kalau kita jumlakan gitu kalau kita jumlakan ini berarti kita akan dapatkan a kuadrat terus yang ini karena unsurnya sama yaitu variable a berarti kita akan jumlakan koefisiennya berarti 2 tambah 2 yaitu 4a terus ini ditambah 4 nah ini kita dapatkan a tambah 2 dikwadratkan yaitu a kuadrat tambah 4a tambah 4 nah disini kita tulis a kuadrat tambah 4a tambah 4 terus yang ini berarti kita gunakan sifat distributif nah ini berarti kita anggap min 7 kali a berarti min 7a terus yang ini kita anggap positif 2 dikalikan min 7 jadi min 14 terus ditambah 14 jadinya kita dapatkan fx nya sama dengan a kuadrat terus yang ini yang ada variable a yaitu yang ini positif 4a dan min 7 berarti kita akan menjumlakan koefisien nya berarti 4 kurang 7 jadi min 3 nah berarti jadinya min 3a terus yang ini karena jadi 0 kita langsung coret terus yang ini berarti tinggal 4 nah berarti fx nya sama dengan a kuadrat tambah 3a tambah 4 nah terus a nya kita ganti jadi x gitu ya jadi kita kembalikan ke semula berarti fx nya sama dengan x kuadrat kurang 3x tambah 4 gitu ya nah jadi ini fx nya jadi kita bisa tulis di atas oke kita ganti warna lain fx nya x kuadrat kurang 3x tambah 4 gitu ya nah sekarang kita akan mencari gfx berarti kita akan memasukkan fx ini ke dalam fungsi gx yaitu 6x kurang 3 jadinya ini kita coba hapus dulu berarti g komposisi fx itu berarti x nya kita ganti dengan fx berarti 6 kali fx kurang 3 gitu ya dimana fx nya disini yaitu x kuadrat kurang 3x tambah 4 berarti 6 kali x kuadrat kurang 3x tambah 4 terus dikurang 3 jadinya ini kita kalikan kita gunakan sifat distributif jadinya 6 kali x kuadrat 6x kuadrat terus yang ini kita anggap min 3x dikali 6 jadi min 18x terus yang ini kita anggap positif 4 kali 6 jadi positif 24 terus dikurang 3 nah berarti kita dapatkan hasil akhirnya yaitu 6x kuadrat kurang 18x terus yang ini berarti jadi positif gitu ya positif 21 nah inilah jawabannya gitu nah sekarang kalau kita lihat disini jawabannya itu tidak ada gitu ya karena disini 6x kuadrat kurang 26x kurang 39 terus yang ini bedanya ini min 39 terus ini plus 21 nah berarti karena jawabannya tidak ada berarti kita misalkan ini itu opsi yang F gitu ya jadi jawabannya yalah F yaitu 6x kuadrat kurang 18x terus tambah 21 nah gitu ya oke jawabannya opsi F 20 25 25 25 26 26 27 29 30